selamat menikmati baik yang pertama kita siapkan untuk garang bekasnya saya punya di rumah itu ada soclean ini soclean ini cair kemudian ada sisi depan dan sisi belakang memang tengah jadi buat atau saya tak gunting di dua sisinya biar nanti agak memanjang soalnya kalau cuma satu sisinya saya lihat banget untuk langkah pertama dari sisi satu dan sisi dua mari kita sambung terlebih dahulu nah sudah seperti ini sudah memanjang nanti akan kita lipat akan kita lipat seperti ini selanjutnya langsung saja kita lapisi dengan kain ini juga ada kain batik bekas di rumah bekas baju sudah saya sesuaikan dengan bentuknya seperti ini nah nanti langsung kita time ke juga ya kita link dulu memutar untuk selanjutnya yang sisi-sisi ini kita lipat kita rapikan ke dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadinya seperti ini sudah kita rapikan sisi-sisinya coba kita lihat dulu ya kita rapi nah selanjutnya mari kita tutup untuk sisi dalam ini dengan satu lembar kain yang sudah saya potong dan tentunya bentuknya sama dengan yang ini setelahnya mari kita lem terlebih dahulu sama ngeliemnya selamat menikmati dan selamat menikmati selamat menikmati kemudian hasilnya seperti ini selanjutnya kita buat kantongnya dengan melipat kemudian di lem di sisi kedua sisinya ini mari kita lem terlebih dahulu kita lem langsung saja kita dekatkan sisi kanan dan kirinya kita dekatkan dan pastikan tidak ada yang bolong atau berlubang nah dompetnya sudah jadi yang di atas sebagai penutup dompet kita nanti langsung kita pasang perkat tiga saya sudah siapkan sebenarnya seperti ini langsung saja kita kita selamat menikmati langkah terakhir mari kita pribiasan bagai list di samping saya sudah siapkan kita ke ruang amat selamat menikmati jadinya seperti ini untuk dompet kita demikian jangan lupa tetap dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe dan tentunya pecat tombol loncengnya akhir kalam wassalamualaikum wassalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati